Halo, selamat datang di channel Awesome Studio. Industri smartphone saat ini didominasi merek-merek asing seperti Xiaomi dari Tiongkok, Samsung dari Korea Selatan, dan juga Apple dari Amerika. Namun ternyata, ada juga merek-merek smartphone lokal asli tanah air yang juga eksis malang melintang di pasaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman, untuk support channel ini dengan like dan subscribe, tulis komentar kalian di bawah, dan saran kalian yang akan membangun channel ini. Evercost Perusahaan yang sebelumnya bernama Cross Mobile ini adalah salah satu pabrikan smartphone asal Indonesia yang cukup eksis. Menyasar ke langar menengah ke bawah, perusahaan yang mulai didirikan pada tahun 2008 di Jakarta ini sudah banyak memproduksi ponsel, tablet, dan juga smartphone berkualitas dengan harga murah. Namun, semua produk dari pabrikan ini buatan asli Indonesia. Beberapa komponen hardware masih ada yang menggunakan produk Tiongkok dan juga Jerman. Mito Mobile Mito Mobile berpusat di Jakarta dan juga ini memang salah satu pabrikan ponsel pertama dan tertua di Indonesia. Pabrikan yang didirikan sejak tahun 2006 ini dikenal dengan produk ponsel dan juga smartphone untuk kelas menengah ke bawah. Beberapa produk smartphone keluaran 2019 dari pabrikan yang satu ini diantaranya adalah Mito Z1, Mito Z1 Plus, Mito Fantasy X-A17, dan Mito FullView A16. HiMax Pabrikan yang didirikan pada Oktober 2012 ini adalah salah satu perusahaan lokal tanah air yang sukses memproduksi smartphone berkualitas dengan harga yang terjangkau. HiMax yang sebenarnya pemilik aslinya adalah tim asal Jepang ini kerap memproduksi ponsel keren dengan fitur menawan yang diklaim gak kalah jika dibandingkan dengan brand asli lainnya seperti Xiaomi dan juga Asus. Salah satu produk smartphone keren yang pernah diproduksi oleh HiMax adalah HiMax Polymer dan juga HiMax Pure S. Advan Advan merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia. yang juga kerap memproduksi smartphone. Perusahaan satu ini mulai didirikan pada tahun 2007 di Jakarta dan juga fokus memproduksi beberapa barang elektronik seperti smartphone, ponsel 2G, dan juga tablet. Salah satu kelebihan dari smartphone buatan Advan ini adalah harganya yang sangat terjangkau dan spesifikasinya yang sudah sangat keren. Produk smartphone Advan yang paling populer adalah Advan G3, Advan i6a, dan juga tablet T3H yang bentuknya sekilas mirip iPad. Polytron Sejak era 1970-an, Polytron sudah dikenal sebagai pabrikan elektronik ternama asal Indonesia. Pabrik yang mulai didirikan pada 18 Mei 1975 di Kudus ini banyak memproduksi barang elektronik untuk masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah smartphone. Keunggulan dari smartphone buatan Polytron ini salah satunya karena harga yang terjangkau, tapi spesifikasinya sudah sangat memadai. Salah satu produk smartphone Polytron yang terbaik adalah P552 yang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas. DigiCoop by ITB Smartphone satu ini adalah ponsel terbaru buatan lokal. DigiCoop dibuat langsung oleh tim dari Institut Teknologi Bandung atau ITB. Smartphone ini dilaporkan sudah mengusung konektivitas 4G dan cuma dibanderol dengan harga Rp 1,2 juta saja. Smartphone ini juga kabarnya sudah mengusung RAM 1GB, ROM 8GB, kamera 5MP, dan juga 2MP, serta baterai 1800 mAh. Itulah beberapa merk smartphone yang ternyata adalah buatan pabrikan lokal Indonesia. Gimana nih? Apa kalian berminat untuk membelinya? Itu saja video pembahasan kali ini. Jika kalian suka, like dan share video ini ke teman kalian ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome! Sub indo by broth3rmax